Peter Tanuri ini di kalangan market dikenal sebagai pemilik perusahaan produsen ban multi strada arah sarana atau masa yang dicaplok oleh Michelle Long di kalangan pecinta bola di tanah air dia dikenal sebagai seorang konglomerat pemilik Bali United akhir-akhir ini namanya kembali ramai dibicarakan di market lantaran dikabarkan akan memborong saham FIFA dan juga MDIA selengkapnya kami ulas dalam sepak perjang bos Bali United berikut ini ini dia ya kita lihat nah pengusaha Peter Tanuri ini adalah pemilik PT. Multi strada arah sarana yang memproduksi ban merek Achilles dan juga Corsa ia menjual saham dari perusahaan yang dipimpinnya ini kepada Michelle Long ini adalah produsen ban asal Perancis nah nilai transaksi penjualan 80% saham berkode emiten masa ini adalah 439 juta dolar Amerika Serikat atau kalau kita rupiahkan ini adalah 6,2 triliun rupiah lalu berapa yang akan dikantongi oleh Peter Tanuri dari penjualan saham masa ini nah kita lihat ini data atau struktur kepemilikan masa pada 31 Januari 2019 menyebutkan Peter Tanuri ini memegang 1,8 miliar saham atau setara dengan 20,6% saham masa ya jika kita kalikan dengan harga tender offer 843 rupiah per unit saham maka Peter Tanuri boleh kita asumsikan akan mengantongi lebih dari 1,5 triliun rupiah lebih dari ini ya nah bergelimang uang Peter Tanuri ini sempat berhembus kabar di pasar bahwa Peter Tanuri ini akan masuk ke bisnis media dikabarkan Peter Tanuri bersama dengan Erick Thohir berencana membeli saham induk bisnis media grup milik Bakri yaitu Visi Media Asia atau FIFA dan juga anak usahanya itu PT Intermedia atau MDIA nah hanya saja waktu itu belum dijelaskan bagaimana mekanisme pembelian FIFA maupun MDIA ini nah sampai pada akhirnya selasa 19 Maret 2019 yang lalu manajemen FIFA dan MDIA ini mengumumkan rencana melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau yang kita kenal dengan private placement artinya akan melepas saham baru nah FIFA dan MDIA ini masing-masing akan menerbitkan saham sebanyak 10% dari dengan jumlah yang berbeda ya menurut prospektus ringkas dari kedua emiten ini aksi korporasi ini ditujukan untuk membayar utang anak usaha masing-masing FIFA ini berencana membayarkan utang PT Latifi Media Karya senilai 9,94 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 131 miliar rupiah dan kemudian ini yang MDIA ini rencananya akan membayarkan PT Cakrawala Andalas Televisi atau pengelolaan TV yang kita kenal dengan ini ada fasilitas namanya Senior Facility Agreement dengan nilai sampai dengan 21,94 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 307 miliar rupiah jadi bayar utang ya untuk bayar utang anak usahanya yang akan jatuh tempo pada Oktober 2019 nah kita tahu pengumuman korporasi FIFA dan MDIA ini seolah menjawab kabar mengenai Peter Tanuri dan Erick Thohir yang kemungkinan akan mencaplok kedua usaha media ini ya tetapi ketika dikonfirmasi oleh tim CNBC Indonesia Peter Tanuri pada Rabu 20 Maret lalu menyebut bahwa dirinya memang tengah menjajaki untuk berinvestasi di bisnis baru salah satunya adalah media nah walau demikian saat disinggung oleh FIFA soal FIFA ini ya begini jawaban Peter Tanuri begini segala sesuatunya itu masih penjajakan kan kita belum tahu bukan media saja kan sifatnya konsorsium demikian statement yang kami peroleh dari Peter Tanuri sementara itu Erick Thohir sendiri saat ini masih belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi mengenai hal ini oleh tim CNBC Indonesia nah menurut kabar yang diterima oleh tim CNBC Indonesia rencana Peter Tanuri dan Erick Thohir untuk masuk ke FIFA ini merupakan bagian dari rencana untuk pengembangan bisnis perseruan menjadi stasiun televisi yang fokus pada siaran olahraga dan hiburan sportainment ya semacam itu diwarnai hembusan kabar ini saham FIFA dalam satu pekan terakhir ini terkerek hingga 17 persen senada saham MDIA juga membukukan return 7,5 persen dalam satu minggu terakhir ini nah publik ini juga mengenal Peter Tanuri sebagai pemegang saham PT Bali Bintang Sejahtera ini adalah perusahaan yang mengelola klub Bali United yang kita kenal lewat sejumlah pemain bintangnya seperti Irfan Bahdim, Stefano Lili Pali ya nah Bali United ini akan menjadi klub sepak bola pertama di tanah air yang melantai di bursa dan hal ini pun sudah dikonfirmasi oleh Bursa Efek Indonesia Bali United akan melepas 33 persen sahamnya yaitu 2 miliar unit saham dengan target raihan dana adalah 300 miliar rupiah rencananya IPO ini akan dilaksanakan pada Mei 2019 kami akan terus pantau untuk Anda demikian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati